Assalamualaikum Wr Wb kali ini kita akan belajar pada serial video tutorial terminal yang keempat ini salah satu fasilitas di linux yang namanya alias kita akan belajar bagaimana menggunakan alias untuk memudahkan hidup kita di linux sebagai contoh mungkin sebelumnya saya perlu bicara dulu kenapa kita belajar alias disini kenapa gak belajar yang lain karena ini video saya saya akan mengajarkan sesuatu secara bleeding edge sesuatu yang saya mampu untuk saya ajarkan sekarang kita belajar alias saya contohkan kenapa alias begitu memudahkan hidup saya saya pengguna Ubuntu disini kita lihat aja ini Ubuntu saya Ubuntu 12.04 kernelnya masih default ketika kita menggunakan Ubuntu orang akan menggunakan perintah ini untuk menginstal sebuah program sudo apdget install katakanlah yang mau diinstal kemix saya gak gini sagi apa yang mau diinstal misalkan kemix lebih singkat dan ini bisa dicapai dengan alias alias disini adalah alias sagi sagi ini dengan alias sagi bisa dipahamkan kepada bus supaya dia menerjemahkan sagi menjadi kembali sudo apdget install itulah powernya alias saya kasih contoh yang lain saya juga melakukan perintah ini sebagai pengguna Ubuntu sudah apdget update orang akan menggunakan perintah ini tapi saya gak gini sagu cukup 4 huruf lebih ringkas dan hasilnya sama itu yang saya lakukan di komputer saya kita akan beranjak ke contoh yang lain misal folder yang sering kita kunjungi di terminal jadi misalkan saya kasih contoh ini ini folder yang sering saya kunjungi saya letakkan berkas-berkas uji coba saya disini kalau saya terus-terusan mengetik panjang seperti ini capek kenapa gak dibikin alias saja misalkan publik satu alias kita enter coba PWD ya langsung sama hasilnya jauh lebih ringkas dan kita memiliki kebebasan untuk membuat kata apapun di dalam alias semuanya terserah kita itulah enaknya alias itu dua contoh ya sistem manajemen paket satu yang keduanya manajemen direktori sekarang gimana kita bikin alias saya akan berikan contoh saya akan berikan contoh satu saja dari sekian banyak contoh sekian banyak metode untuk membuat alias saya berikan contoh ini satu gunakan di komputer anda dan silahkan kembangkan sendiri cari sendiri di internet cara-cara yang lain oke kita akan mulai kita akan kembali ke home dulu ya kembali ke home oke saya perkenalkan anda sebuah berkas yang begitu penting ya ini berkas ini namanya dot bus rc dot bus rc ini berarti dot ada dot di depan ini berarti dia tersembunyi dia hanya bisa diperlihatkan kalau memang kita sengaja show hidden files oke kita lihat isinya apa saya pakai film disini ya inilah berkas yang namanya dot bus rc berkas ini adalah berkas konfigurasi untuk bus nah disinilah pentingnya anda tahu bedanya antara terminal dengan bus bedanya antara konsole dengan bus konsoli itu bingkainya sedangkan bus itu lukisannya sesuatu yang anda pakai yang anda lihat itu sebenarnya adalah bus dan inilah konfigurasinya bus kelihatannya akan sulit ya tapi jangan terlalu dipikir nah ini contoh-contoh alias saya tapi yang kita pelajari nanti ini ya ya inilah alias saya yang saya punya ini alias sagi sudo apd get install oke sekarang saya ulang ya saya ulang bagaimana cara membuat alias ya kita tulis disini anda gak harus pakai film pakai nano pakai gedit terserah saya kasih contoh yang gampang aja alias ini contohnya ya katakanlah kita ingin menyingkat perintah menyingkat perintah sudo apd get install kita ketik kita pakai istilah sagi sama kayak saya ya sagi ketik namanya dulu ketik namanya gak usah kasih spasi kasih sama dengan kemudian tanda petik 1 ya sudo apd get install disini kemudian petik 1 lagi oke jadi strukturnya seperti ini perintah alias ditulis di depan kemudian spasi kemudian kita kasih nama nama disini nama apa yang mau kita bikin singkatan apa yang mau kita bikin kemudian sama dengan ya tanda sama dengan kemudian tanda petik kemudian kita ketikkan perintah yang ingin kita singkat disitu ya disini apa yang mau kita singkat kemudian kita tutup dengan 1 petik oke ini contoh untuk sagi kemudian kita katakanlah kurang puas kita mau bikin lagi yang lain alias sudo apd get update misalkan ya bisa kita singkat sagu terserah anda mau kasih nama apa terserah cuma ini contoh oke sama dengan tanda petik 1 sudo ketikan perintahnya disini apt get update petik 1 lagi kemudian kita mau bikin alias yang tadi alias ke direktor yang lain alias ya katakanlah kita mau singkat namanya menjadi ububu misalkan seperti ini sama dengan ya kita tulis perintahnya kita harus tahu kita mau pindah kemana cd pindah kemana misalkan ini home master dokumen katakanlah ini seperti ini nah sama strukturnya sama semua jangan lupakan di dalam linux anda tidak boleh salah menuliskan perintah satu huruf pun satu spasi pun tidak ada yang boleh salah oke ini contohnya ya sekarang kita enter kalau anda ingin satu contoh lagi misalkan seperti ini perintah yang seperti ini alias ya kasih nama terserah silahkan ruru sama dengan petik 1 sudo openvpn minus minus config katakanlah seperti itu oke nanti kita akan melihat yang namanya alias ruru-ru ini ketika dijalankan dia akan menjalankan perintah sudo openvpn main-main config sama perintah bu-bu-bu juga akan memindahkan kita ke folder ini sekarang kita hapus dulu karena ini sudah sama sekarang saya hapus dulu yang ini oke yang akan kita coba nanti ini alias yang bu-bu-bu ini dan yang ruru-ru ini oke ya kita simpan dulu simpan film ini bentar kita simpan oke ya pada dasarnya kita menyimpan file bekas .busrc ini semata-mata itu tidak akan mengubah konfigurasinya konfigurasi bus tidak akan berubah sampai kita sendiri yang memperkenalkan perubahan itu kepada bus ada dua cara cara pertama mematikan konsul ini terminal ini dimatikan kemudian kita nyalakan terminal lagi dengan itu si bus ini akan muncul kembali dia akan membaca kembali .busrc barangkali ada perubahan dan dia akan membaca perubahan itu nah itu cara pertama tapi cara yang lebih mudah cara yang cerdas pakai perintah source source .busrc kita enter dia akan membaca perubahannya dan barulah setelah itu dia bisa menjalankan perintahnya yaitu kita tadi sudah bikin bu-bu-bu sama ru-ru-ru kita coba bu-bu-bu ya pwd sama kan seperti ini kita coba ru-ru-ru ru-ru-ru ya dia minta password karena tadi kita mengetikan perintah kita tuliskan perintah sudo openvpn main-main config oke ya terjadi seperti ini artinya dia bekerja oke nanti kita kalau pakai sudo openvpn ya anda mungkin belum kenal tapi sudo openvpn main-main config ini artinya disini kita harus ketikan nama file file yang berakhiran ovpn yang file itu berisi konfigurasi vpn ya itu nanti nanti aja anda belajarnya setelah ini aja oke nah itu sebagai contoh dua alias dan ini bisa anda lakukan untuk segala macam segala macam perintah ya kita coba lagi ya kita kembali ke asal ke home vim.bassrc oke kita lihat saya kasih contoh ya betapa memudahkannya alias itu ya seperti ini ini alamat folder yang begitu panjang saya bisa bikin aliasnya dan saya gak usah ngetik lagi ngetik sekali kita kerja harus ngetik seperti ini ratusan kali ya capek lebih baik kita bikin aliasnya seperti itulah contohnya betapa mudah alias ini perintah ini bukan semata-mata perintah seperti kita jalankan tapi ini part lengkap untuk perintah ini ini perintahnya aja panjang perintah ini ini program program G++ untuk arm oke cc ini juga G++ oke simpen kalau kita ketikkan perintah alias begitu saja di terminal ini kita buka enter kita secara otomatis akan memanggil itu tadi memanggil semua alias yang kita kita bikin ini buktinya barusan bububu kita bikin sama rururu seperti itulah ya oke hari ini anda belajar alias yaitu dengan ini dengan struktur penulisan yang seperti ini dan hasil yang begitu mengesankan yang tadi oke ya semoga tutorial ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati